Pertanggal 10 November, YouTube telah memberikan kabar yang terbaik dan tentunya ini bisa mengembirakan buat para semua YouTuber. Halo sahabat YouTube ku semua, dimanapun kalian berada saya doakan semoga sehat selalu dan semoga diberikan kesuksesan ya buat channelnya. Di video kali ini saya tidak membuat tutorial tetapi saya disini akan sedikit berbagi, mungkin ini bisa mengembirakan buat para semua konten kreator atau para YouTuber ya. Pihak YouTube, pertanggal 10 November itu telah meresmikan kalau tombol dislike itu akan dijadikan pripat atau dipribadikan ya. Nah ingat ya, bukan dihapus tombol dislike-nya tetapi pihak YouTube telah meresmikan kalau tombol dislike itu akan dipribadikan atau dipribadikan. Maksudnya bagaimana? Jadi disini saya sedikit menjelaskan ya. Saya coba contohkan disini saya pakai akun yang lain ya, akun YouTube yang lain. Nah disini apabila sobat semua menonton salah satu channel, misalkan saya masuk ke channel saya pribadi ya, misalkan saya masuk ke channel saya dan nonton salah satu videonya, terus kita tidak suka dengan kontennya, mungkin kita bisa memijit tombol dislike. Nah disini saya coba masuk ke channel saya pribadi ya, dan saya buka salah satu videonya untuk membuktikan apakah sudah diresmikan atau belum ya dari pihak YouTube-nya. Disini kebetulan sudah ada yang tidak menyukai video saya salah satu atau mendishlike video saya. Dan saya coba tambahkan dislike ini satu, nah tombol dislike ini hanya bisa dilihat oleh yang mempunyai video atau yang mempunyai channel ya seperti saya. Saya bisa melihat ya kalau memang ada orang yang memang tidak menyukai video saya. Dan yang bisa melihat ini, orang yang memijit dislike itu tertentu ya. Tapi orang lain yang di channel-channel yang lain itu tidak bisa melihat kalau di channel ini ada yang mejit dislike. Nah setelah itu saya coba keluar lagi dari channel saya, saya coba buka akun yang lain ya. Membuka akun saya pribadi disini. Kalau membuka akun saya pribadi mungkin sudah ada iklannya, saya coba buka akun yang lain ya. Nah disini saya coba masuk lagi ke akun yang lain ya, untuk mengecek apakah tombol dislike-nya itu masih ada atau memang sudah tidak ada ya. Nah disini saya coba buka video saya yang tadi di pijit tombol dislike-nya dan ada satu ya yang mijit tidak sukanya. Saya coba buka. Ada iklan ya. Nah disini sudah terlihat ya, tombol dislike-nya sudah tidak ada ya, berubah menjadi tidak suka. Dan ini resmi diluncurkan nanti pada tanggal 13 November ya. Nah mulai tanggal 10 November bertahap sudah mulai berjalan dan di resmikannya nanti pada tanggal 13 November ya. Itu semua channel tidak bisa melihat tombol dislike kecuali yang mempunyai channel dan yang memijit tombol dislike hanya orang-orang yang tertentu. Nah jadi sebetulnya kita masih bisa tidak menyukai video orang lain ya. Kita tinggal pijit dislike atau tidak suka. Tetapi hanya kita sendiri yang bisa melihat dan channel yang dipijit dislike-nya. Orang lain tidak bisa melihatnya. Nah ini sebetulnya menguntungkan kita ya. Jadi kita lebih semangat membuat konten. Jadi YouTube pun ingin para konten kreator itu semakin semangat membuat konten-konten yang terbaiknya. Dan ingat tetap mematuhi pendoman komunitas YouTube demi kemajuan channel kita ya. Nah buatlah konten-konten yang memang konten original ya demi kemajuan channel kita. Dan tetap saling bersilaturahmi sesama YouTuber pemula tentunya. Itu sangat menguntungkan kita semua. Itulah info singkat dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.